Oke halo semuanya, jadi di video kali ini gue mau main Gran Turismo Sport lagi, gue mau main GT Sport, kali ini gue mau nyoba main online nya, jadi langsung kita mulai aja, sambil gue record lagi, banyak yang nanya kemarin gimana caranya nge-record screen record di PS4, itu tinggal double click aja di tombol share nya, jadi tinggal di double click, ntar dia akan nge-record sendiri, oke kalau begitu langsung kita masuk aja Nah disini tuh ada 3 tipe online, ada daily race, terus ada FIA GT Nation Cup, terus ada FIA GT Manufacturer Series, nah gue mau coba ikut masukin yang FIA GT Manufacturer Series, gimana cara ikut 2 balapan ini, jadi kita harus driver kontrak itu sama mobil pabrikan gitu kan, jadi kayak misalkan Audi, BMW, Jaguar, Mercy, dan lain-lain gitu kan Jadi kita harus kontrak sama mereka dulu, supaya kita bisa ikutin serisnya mereka, terus kemarin gue milih untuk kontrak sama Mercy, jadi gue dapet 2 pinjeman untuk mobil yang Group 3 dan Group 4 Di Group 3 nya gue dapet Mercedes-Benz AMG GT3, terus yang di Group 4 nya gue dapet Mercedes-Benz SLS AMG, jadi kita langsung masuk aja yang ini Dan ini tuh ada schedule nya, dia nggak tiap hari, kemarin tanggal 6 nggak ada, sekarang tanggal 7, jadi ini nggak tiap hari ada season nya Jadi nanti di tanggal 8, itu yang balapan Group 3 di Suzuka Circuit gitu Ntar tanggal 9 lagi, balik lagi ke Group 4 lagi, kita balapnya di Autodrome Lago Maggiore GP Jadi ini kita ikut yang tanggal 7, jadi kita entry aja Nah, ada 5 race di setiap harinya, ada point race 1 sampai point race 5 Dari jam 18.10 paling pertama dan sampai terakhir jam 22.10 Jadi ini gue ikut yang paling terakhir, 22.10 Jadi kita langsung entry aja Oke mau bilang ini, SLS AMG Nah, regulation nya itu udah ditentukan, jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur apa-apanya lagi Bannya udah ditentukan, kita harus pakai ban yang hard Terus, power nya diturunin, jadi dari 419 HP jadi 402 HP Terus, bobot mobil nya juga diberatin lagi Kayak gitu deh, pokoknya nggak bisa kita setting-setting lagi Paling kita cuma bisa setting Traction Control doang sih, sama ramp itu mau diatur lebih banyak ke depan atau ke belakang Gitu, ini jadi free practice Masih ada 6 menit lagi Free practice, gue akan ikut free practice Nanti akan ada kualifikasi untuk menentukan gue start nomor berapa di final race nya Jadi free practice gue skip aja ya, nanti langsung ke kualifikasi juga gue skip-skip dikit lah Yang penting nggak ada kualifikasi nya sampai ntar ke final race nya Nah, final race nya sih nggak akan gue skip full Oke, ini jadi udah masuk ke mau kualifikasi Kita ada 18 peserta Poin gue 174 Jadi kemarin gue sempat ikut 1 round Gue juara Eh, gue nggak tau ya, kalau kualifikasi dihitung juga apa nggak Gue pole position Habis itu gue juara 2 Nah, sekarang nih ada yang udah poinnya 783 Berarti dia ikut semua seri nya Atau bahkan sehari dia bisa ikut 5 race Gue juga nggak ngerti deh Yang lain udah pada Warm up Warm up in progress Until qualifier begins Jadi ini warm up dulu Abis itu baru Baru kualifikasi ya Gue juga nggak paham Bentar kan, lupa gue Iya kayaknya Ini kemarin juga banyak yang ngomong Kenapa udah beli shifter tapi nggak dipakai shifternya Ini bisa dipakai Gigi 3 tanpa kopling ya Jadi kita bisa masukin gigi 4 Nah, tapi di mobil ini Di mobil SRS AMG ini Yang group 4 ini Kita tuh emang pakenya tuh Pedal shift gitu Jadi mereka tuh emang pake pedal shift Sorry gue kecil ya Jadi bukannya gue nggak kepake Ini shifternya Cuman kan gue pengen ngikutin Mobil aslinya Mobil aslinya tuh Pakainya pedal shift gitu Kalau mobil aslinya kayak Mazda roadster itu Beneran dia Harus pake kopling dan Pake shifter gitu kan Pindah giginya benerannya Jadi gue pake ginian beneran Meskipun pake pedal shift pun Juga bisa gitu Tapi gue bener-bener pengen ngikutin mobil aslinya Misalkan mobil aslinya Harus pake kopling Dan harus pake shifter Gue pake ini Kalau mobil aslinya kayak gini nih Balapan SRS AMG gini Pakainya pedal shift Ya gue pasti pake pedal shift gitu Karena kan Biar feel-nya Alah Gitu lah pokoknya Biar feel-nya Dapetnya Kayak balap beneran ya Gitu Ini masih warm up doang nih 13 detik lagi Menuju kualifikasi Nah, aduh sih ini begini Ini barannya pake yang hard Jadi agak licin Jadi cuman ya itulah serunya Ntar Rame-rame Kita liat gue bisa kualifikasi Nomor berapa Oke Qualifying Sip Waw Banyak yang depan Gue ada Siropo R Ada Jaguar Tadi ada Macem-macem deh Sebelah Qualifikasi dulu Semoga kualifikasinya bisa bagus Supaya bisa start di awal Di depan-depan Supaya gak rusuk Kalau dibangun Kebanyakan rusuk Oke 20 2057 Kita terus Netime Berharap yang lain Tadi yang lebih kenceng Oh dia kualifikasinya Nomor 5 Oke Nomor 6 Dia ngundur Gue nomor 4 Oke Kita harus lebih Tapi lagi nyetirnya Oke Gue terganggu nih Ada dia nih Nanti kaya deh Nanti kaya deh Nanti kaya deh Nanti kaya deh Gak gue jalan gue deh Gue kualifikasi nomor 5 Jadi gue mundur lagi Waktu gue lebih jelek Daripada yang tadi Ya udahlah Mari kita mulai Gue start nomor 8 Jadi Waktu gue jelek banget 2057 Yang nomor 1 nya itu Waktunya 2034 Jadi Ya Yaudah lah Bismillah aja Masih nyoba-nyoba Mobilnya Susah banget Dan gue gak Masih gak ini banget Sama tracknya Jadi Yaudah Kita lihat saja Ini Kita lagi nunggu 20 detik lagi Sambil nunggu Kita lihat car setting Jadi udah bener-bener gak bisa Di apa-apain lagi Ini semuanya di kunci Di kunci Yah udah gue baru mulai Yaudah pokoknya Intinya tadi tuh Settingannya banyak yang di lock Jadi gak bisa Gak bisa kita rubah-rubah Kita bisa setting Traction control Ntar kita bisa pincet Ini plus Minus Kita buat ganti-ganti Kita mau setting Apanya Traction control nya Terus kita mau lihat Waktu kita bisa disitu Nah setting Settingnya Tinggal disini Oke Ini udah mau mulai Ini kita rolling start 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 nya Jadi ini bentar lagi Ini mulai Langsung kita gas Pol aja Tidik-tidik Ini bisa Tentu traction nya Inbest time nya Oke Gue konsentrasi Susah banget ya Lock nya Didorong gitu Sampai belakang Ini ambil ini Polan deh Tergantung orang Ingetir ya Uh rusuk banget Tunggurukan Tunggurukan Oke Oke Musi rusuk Musi banget Gue takutnya Lintir kayak gini Kalo gue main online Kalo itu pernah main online Tiba-tiba di senggol Terus gue melintir Paling belakang Tiba-tiba Tiba-tiba kayak gitu Uts Sorry Gak bermaksud Ngobrok ya Sorry banget Langsung Orange tuh Supportmanship gue Kita gak supportive Banyak Ikungan yang Panjang U-turn Tapi Beliuk panjang Gini Ininya Gue suka Susah sendiri Kadang overshoot Oke Oke Coba dekat sama yang nomor 5 Halo flag Kita maju ke nomor 4 Karena tadi ada yang Crash Start 8 Naik ke 4 posisi Oke Ayo Kita kejar nomor 3 Ini 8 lap Jadi video ini mungkin panjang Dan gue mungkin enggak banyak Komong kali ya Kira-kira Mending di skip apa enggak nih ya Gue juga bilang Kita lihat aja nih Ntar Durasinya panjang Durasinya panjang atau enggak Terlalu cepet tadi Terlalu cepet tadi Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu dikejigit Kalian menikmati gue main aja ya Lagi seru nih Supaya ngomong Oh shit Oh shit Wah jauh Tinggalan jauh Gak apa-apa Gak apa-apa Langsung Kalapannya sendirian gitu Depannya jauh Belakangnya jauh Wah Sepertinya ada yang crash Ada yang melambat Di depan Ini gue bisa susul Ini juga harus hati-hati nih Jangan sampai crash Kalau crash bisa disusul sama orang juga Mendekat sama yang nomor 3 Waktu gue Lebih bagus terus Setiap lehnya Baru lagu tinggal Baru lagu tinggal Baru lagu tinggal Tidak Baru lagu tinggal Gue gak boleh overshoot lagi nih di hitungan setelah ini Itu terlalu melebar mulu dari hitungannya Harusnya gigi 3 aja kali ini Gak usah turun yang gigi 2 tadi Wah itu salah gitu Gak usah turun ini Tapi agak mendekat Wah soal reshoot Ini agak tricky juga nih di hitungan yang ini Habis kiri tiba-tiba kita langsung uter Wah yang nomor 2 melambat tuh Kok gak kesusul-susul ya Susah juga nih Mereka masih tetep kenceng juga Gue harus memperbaiki lap tadi juga Wah yang si roko nya kenceng banget Wah yang si roko nya kenceng banget Oh no Aduh Lalu keluar Oke Disitu pas gigi 3 Tidak Cuman Cuman Kayaknya masih ada kesalahan tuh Harusnya bisa lebih rapi lagi Tuh Trigy banget sih Tipungan-tipungan gitu tuh Diter-diter nanggung gitu Begitu Mau keluar dia malah nempuk lagi Jarak nya Segini-segini Nah ini dari tadi Diterima kasih Tuh Dia gak ada yang bikin kesalahan lagi Atau biar bisa kesawin Bicin banget banget parah Bicin banget bro Jangan licin banget bro Cuman licin banget bro Tidak tinggal diterap lagi Eh Tinggal lagi Kalian ikmatin aja gue main ya gue mau mencoba gak ngomong dulu waaah terlalu keluar padahal depan juga bikin kesalahan tuh kalo gue gak ngalah tadi tool, gue tuh agak tanggung tadi disitu mau ngepol atau lepas guys oke kita deket sama yang Peugeot ini dia sedikit seraguin waaah dia keluar keluar coba agak rapi mainnya kita mulai mendekat semoga jangan bikin kesalahan oke oke dia hati juga tetap kesenggol sama dia jangan buru-buru nyali dulu dia lagi provide juga oke 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 kalo kesenggol sama dia malah jika tau ntar 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 kalo ada cerlas baru kita ambil waaaw waaaw udah ngepot guys kenap-kenap kita bisa ambil dalamnya kita bisa ambil dalamnya ops sepertinya dia oh dia di belakang gue oke posisi 3 ya yang depan orang mana sih gua gak tau tuh benderanya aneh gua gak ngerti benderanya oh no gak boleh nafsu gak boleh nafsu gak boleh nafsu gak boleh nafsu agak jauh ya sama yang depannya dia langsung ngacir gitu oke gua masih agak takut-takut nih akhirnya sambil hati-hati tapi harus kenceng juga mobilnya tuh gampang kayak gampang understir gampang understir mulu gitu loh karena banyak licin gitu nih wah gila dia ngacir banget dong wah gila dia ngacir banget wah gila dia ngacir banget kalau di utern gak bisa dipaksa agak tentenkan dikit karena mobilnya bakalan under banget cip banget bang ayo ayo gua kejar lagi tuh sama yang sama yang mana ya tadi sama yang Lexus sama Shirobo ya dua lap lagi setidaknya podium lah start nomor 8 tadi harus bisa mempertahankan posisi dan ngejar depan jil waktu gua bedanya 9 detik dong sama yang nomor satunya gila banget oh no nyaris aja wah kayaknya gua udah ditetapang yang belakang nih bah airnya wah tidak jadi waw udah mampu ngacir nih gua mainnya udah mampu ngacir nih gua mainnya waw udah makin ngacir nih gua mainnya Udah di sebelah gue Oh, gil Dia kenceng banget Dia suruh kok kenceng banget ya Gila gue ditempel abis Wow, satu live lagi Gak mungkin ngejar yang dua Setidaknya gue pertahankan yang nomor 3 Di nomor 3 deh, ngejar yang nomor 4 Jadi kesalahan Jadi kesalahan Waktu gue memperlambat Waktu gue melambat Duh Wah Ini dari dalem dong Kampret Keceng banget loh Faktor yang nyetir aja kali ya Gue masih belum Setiago itu masih berantakan banget tadi Ngejar lagi Ngejar lagi Ngejar lagi Wah mobil gue under banget Ngejar lagi Ngejar lagi Ngejar lagi Ngejar lagi Wih 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 tapi gue kena penalti 8 detik jadi gue nomor 5 deh gue nomor 4 kena penalti 9 detik yah yaudah lah tapi seru kan mainnya tadi sempet mau ngejar nomor 3 cuman gak bisa mempertahankan gue terlalu masih terlalu awam dengan tracknya dengan mobilnya intinya mah gak jago gak jago aja lah ya jadi yaudah lumayan lah dari start nomor 8 finish nomor 5 lumayan lah naik 3 yaudah kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya nanti gue coba akan main Assetto Corsa kemarin sempet gue instastoryin juga gue udah lumayan berhasil drifting di Ebisu terus mungkin ntar gue juga akan main GT Sport lagi dengan mobil-mobil yang berbeda lagi gue belum nyobain yang One Make Race nya One Make Race nya tuh misalkan mobil-mobil yang kita mobilnya sama semua misalkan Mazda Roadster Mazda Roadster semua bener-bener apa namanya regulasinya juga disamaratain semua gitu jadi sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye like you you you